Di tangan gue udah ada lensa fix ultrawide autofocus dengan bukaan yang paling gede yang ada di market. Ini adalah Filtrox 13mm f1.4 dan dia support buat 3 jenis mount. Yaitu buat Fujifilm X mount, Sony E mount, dan juga Nikon Z mount. First thing first, ini adalah lensa yang didesain buat kamera APS-C. Pake stepping motor autofocus yang punya 9 aperture blade dan bisa stop down sampe f16. Filter size-nya 67mm dan punya USB-C di bagian belakang lensa buat update firmware. Normally, third party branch ini akan kesulitan bikin lensa yang weather seal. Filtrox juga termasuk. Bukan karena nggak bisa, tapi mereka harus update firmware untuk kamera-kamera yang baru aja launching. Mereka harus punya port USB sendiri karena nggak bisa update firmware dengan dicolok via kameranya. Review kali ini spesial karena kebetulan dateng dua lensa langsung ke studio gue. Yang satu buat Fuji X mount, dan ini gue colokin ke Fujifilm X-T5. Dan yang satu lagi dateng barengan dengan Nikon Z72 yang sekarang kalian lagi lihat. Performanya kayak gimana? Mari kita bedah. Surprisingly, kedua lensa yang harusnya cuma beda mount ini ternyata punya beda yang cukup signifikan. Yang di Fujifilm X mount yang kali ini gue pegang, itu ternyata aperture ringnya clicky. Sedangkan yang versi Z mount yang sekarang lagi gue pake, itu ternyata aperture ringnya smooth. Gue suka yang mana? Buat gue pribadi, gue lebih suka yang clicky, yang di versi Fujifilm kayak gini. Karena menurut gue, yang clicky ini akan membuat aperture-nya lebih nggak gampang keganti. Kalau misalnya yang di Nikon Z mount, itu beberapa kali kesenggol dan berubah aperture-nya. Kalau buat yang full video production, yang mereka main aperture saat mereka tracking, itu harusnya lebih enak yang aperture-nya yang lebih smooth. Anyway, lensa APS-C kalau gue pasangin ke body Z72 ini, maka kameranya akan otomatis ke mode DX atau crop mode. Dengan resolusi foto maksimum di 19,5MP. Kalau buat video, maksimum cuma bisa sampai 4K 30p dan nggak bisa di 4K 60p. Dan kalau kalian penasaran gimana image quality dari lensa 13mm ini yang dicolok ke lensa full frame, kalian klik aja kart di atas kiri ini yang gue udah siapin buat kalian. Hal pertama yang gue notice dari lensa ini adalah lensa ini tuh tajem banget. Bahkan dibukaan terbesarnya sekalipun. Chromatic aberration Chromatic aberration di bukaan paling gede itu juga minim. Bahkan beberapa kali gue shoot backlight, itu chromatic aberration-nya nggak keluar. Tapi bukan yang nggak ada chromatic aberration-nya sama sekali. Masih ada kalau misalnya kalian shootnya backlight dan heboh, itu masih bisa kalian temuin. Tapi dikit dong. Kalau kalian stop down lensanya dan situasinya backlight di f11 atau bahkan f16, itu kalian bisa dapetin rendering starburst yang bentuknya cakep dan cukup rapi. Flaring-nya sendiri pun menurut gue itu cukup minimal. Focal length 13mm, rectilinear, yang artinya garis-garis itu harusnya difoto terlihat lurus dan nggak melengkung, ditambah dengan autofocus yang cepet banget dan smooth, itu bikin lensa ini jadi versatile banget. Bisa buat shoot banyak genre, termasuk landscape dan arsitektur, astrofotografi, fotojurnalism, buat vlogging, atau bahkan airroll kayak gini, buat kreatif portrait photography, atau bahkan street photography, itu bisa. Kalau hunting-nya cukup lama, itu lumayan berasa pegalnya. Anyway, berat lensa ini tuh kurang lebih 420 gram, dan berat segini ini mirip dengan lensa XF56mm f1.2 yang kebetulan gue juga punya. Gue cobain motret street-nya dengan dicolok ke X-T5 dan pake teknik foto colongan, yang melihat momen setengah detik terus langsung jepret, dan AF motornya itu menurut gue berasa cukup cepet dan dia bisa catch up dengan pergerakan autofocus-nya. Kombinasi dengan X-T5 yang 40MP itu juga punya advantage lain. Berasa kayak bawa lensa 16mm atau mungkin 23mm, tapi kalian punya opsi untuk shoot yang lebih wide di 13mm. Menurut gue, lensa ini emang agak gede, terutama buat kelas APS-C, tapi sepanjang gue pegang, ini semuanya build-nya metal. Housing-nya seluruhnya metal, aperture ring-nya pun juga metal, terus kemudian kalian juga dapet lens suit metal ini di paket pembelian, dan ini emang berasa pegang lensa yang kualitasnya premium. Selain street photography, gue juga sempat cobain lensa ini buat foto figure. Toys photography! Dan look-nya ini bisa lebar banget. Figurnya kelihatan lebih megah. Kalau ada dioramanya, harusnya bisa lebih gokil lagi, tapi sayangnya gue nggak fokus di toys photography. Kualitas bokeh menurut gue cukup halus, dan punya minimal distance focus yang lumayan deket. Di 22cm dari plane sensor, tapi perbesaran maksimalnya nggak terlalu gede. Maksimum di 0,1 kali. Buat video juga, lensa ini bisa catch up tracking matanya dengan baik. No complain! Suara AF-nya kalau kalian mau dengerin, ini silent banget. Kedengerin nggak sih? Lensanya ini sendiri udah internal focusing, jadi nggak ada elemen yang maju-mundur kalau misalnya kita ubah fokusnya. Dan so far gue bisa bilang kalau lensa ini punya image quality yang superb, dan versatility yang bagus di foto dan video. Terima kasih telah menonton! Oke, kesimpulan. Gue sangat suka lensa satu ini. Ini akan jadi lensa utama gue kalau vlogging, termasuk air roll kayak gini, buat dibawa jalan-jalan, buat shoot interior, dan berbagai genre lain yang udah gue sebutin di atas, itu enak banget. Kalau kalian mau tau harganya, gue akan taruh link-nya di bawah, karena so far gue liat itu harganya bergonta-ganti, bervariasi terus, di sekitaran 6 komaan. Oke, so far gitu aja. Kalau kalian mau beli kamera, dan bingung apa aja hal yang harus diperhatiin kalau kita mau beli kamera, gue saranin kalian nonton video yang satu ini. Ciao!